Halo guys welcome to my channel sore hari dari sisi timur stasiun Jatinegara tempatnya di pasar kerenjo ini tempat hunting favorit saya nih cuman udah lama udah sebulan lebih saya nge-hunting di sini kali terakhir saya kesini tuh kalau nggak salah waktu si vintage bawa ke amatarma aja ya jadi kalau nggak salah udah hampir dua bulan yang lalu lah saya nggak kesini jadi ini saya buat video pada hari Minggu sore tanggal 19 Desember 2021 dan kita akan hunting beberapa keretapi kalau keretapi jarak jauh harusnya yang targi akan lewat adalah tetapi Argo Sindoro sampai kita nanti ada kereta apa aja yang akan merintas di sisi timur stasiun Jatinegara selamat menyaksikan dari arah timur ternyata ada kedatangan kereta jarak jauh dulu nih pakai lokomotif CC206 dan juga ada kereta jarak jauh dulu nih aku 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 selamat menikmati 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 Itu harusnya keret api Argo Sindoro Ini dilewati di jalur 4 Oh ini kereta api Argo Sindoro udah full pake livery Natal Tahun Baru nih 10 kereta eksekutif Ini saya baru nyadar dari kemarin Banyak kereta jarak jauh sekarang di Jaring Negara dilewati di jalur 4 ya Jadi gak lagi lurus di jalur 1 Gak tau deh kenapa nih Padahal tadi jalur 1 nya kosong Lagi gak ada KRL Jadi diarahkannya lewat ke jalur DDT yang baru Kayak tadi kan Argo Ceribon tuh masuk DDT baru Ini Argo Sindoro juga Ini ke tangan sinyalnya Kenapa ya Ada kereta lagi gak ya Nah ini dia diizinkan masuk di Stasiun Jati Negara Oh iya Tadi ketahan sinyal karena jalur 4 nya dilalui kereta api Argo Sindoro Karena dia sekarang masuknya di jalur 4 juga Masih67 itu ada kereta apa ya ini jam bawah coba lokomotif jadi jalur empat nih saat ini dipakai dua arah nih jadi by default kan dia buat kereta ke arah barat ya entah itu KRL atau kereta jarak jauh tapi ini saya baru ngeluhnya kemarin sih jadi kemarin saya naik KRL itu mau ke arah stasiun Jakarta kota tapi diarahin pindah ke jalur lima karena jalur empatnya mau dipakai jalan langsung kereta api waktu itu Argo Parahyangan memang sini DTT nantinya bakal dikhususkan buat kereta api jarak jauh cuman sementara kayak jalur layang Manggare belum jadi dan juga masih mentok di stasiun Cakung itu kan kereta jarak terjauh yang dari arah Gambir kebanyakan itu lewat jalur yang lama double track yang lama yang berbagi sama KRL atau motor lain cuman akhir-akhir ini mulai diarahkan nih dari walaupun dari diarah Gambir diarahkan masuk ke jalur DDT yang baru terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih.